Udah tau belum, per 1 April 2022 ini tarif pertambahan nilai atau PPN naik yang awalnya 10% jadi 11% Kenaikan tarif PPN gak berhenti disitu, pada Januari 2025 akan naik menjadi 12% juga loh Kenaikan tarif PPN ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang beberapa waktu lalu disahkan Udah kebayang kan, dengan adanya kenaikan PPN, otomatis harga barang jadi naik yang berdampak pada turunnya daya beli customer Otomatis penjualan pun bakalan berpengaruh, diperkirakan bakal mendorong inflasi juga Oleh karena itu, sebagai pengusaha, Anda harus mempersiapkan beberapa hal, seperti rekalkulasi margin, efisiensi biaya, mengalokasikan anggaran dari non-prioritas ke prioritas, dan yang paling penting, pembukuan dan pecatatan pajak Di Big Accounting, Big Cloud, dan di Big Post, Anda bisa mencatat dan membukukan transaksi yang kena pajak Dengan adanya pembukuan dan pecatatan pajak ini, Anda sebagai wajib pajak dimudahkan dalam menghitung pajak pertambahan nilai Yang mana banyak sekali perusahaan yang sering melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak keluaran dan pajak masukan Nggak mau kan, salah lapor pajak terus dapet teguran dari kantor pajak karena tarifnya masih salah? Cara ubah tarif PPN dari 10% jadi 11% di B, nggak sampai 1 menit kok Yuk intip cara ubahnya, link videonya ada di description box ya Jika ada pertanyaan terkait cara setting tarif PPN, bisa kunjungi www.b.id, klik icon chat di bawah Dan Anda juga bisa hubungi kami di 021-3021-2000 atau 031-333-00300 Udah tau belum, per 1 April 2022 ini tarif pertambahan nilai Udah tau belum, per 1 April 2022 ini Stukfirullah Jadi 11% Kenaikan tarif PPN nggak berhenti di situ Pada 2... Pada 2... Pada 2... Pada 3... Pada 3... Pada 3... Pada 3... Pada 5... Pada 5... Terima kasih.